Curang Morode 2, di mana pelakunya menggunakan sejayaan... Kapolresta Bogor Kota, Kombes Polbismo Teguh Prakoso dalam konferensi persnya pada Senin 3 Juli 2023 mengatakan bahwa ZJ ditangkap sesaat setelah mencuri sepeda motor milik warga bernama Jailani, tak jauh dari lokasi penangkapan. Kombes Polbismo Teguh Prakoso juga menambahkan ketika kedua pelaku berhasil lari, hanya berjarak sekitar 150 meter, ZJ terjatuh dari motornya, yang kemudian langsung disergap, namun teman dari ZJ berhasil melarikan diri. Pada malam minggu kemarin, kita dari Polresta Bogor Kota, sebagaimana kegiatan rutin pada malam-malam sebelumnya, pada saat-saat yang lalu, juga sering kita lakukan kegiatan patroli malam. Nah, pada malam minggu tersebut, saya pribadi, ya, bersama dengan anggota, melaksanakan patroli menuju lokasi apel malam, ya, mendapati, ya, situasi di sebelah mobil saya, wah, ada rame-rame, ya, segera saya turun, kemudian bersama dengan anggota, bersama dengan anggota, rumah saya, ya, melakukan penindakan pengamanan terhadap orang yang saat itu lagi bergumul, ya, langsung kita pisahin, langsung kita amankan, langsung kita klarifikasi, kita cek, didapatilah situasi pada saat itu, ya, ada curang morrode 2, di mana pelakunya menggunakan senjata api, ya, senjata apinya kita cita, orang yang saat itu ada di TKP, kita lakukan pemeriksaan. Melalui pengembangan kasus ini, kepolisian pun berhasil menyita satu buah senjata api rakitan, berikut amunisi sebanyak satu buah, satu buah kunci letter T, berikut satu anak kunci yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya, serta kendaraan yang berhasil dicuri, yakni lima unit kendaraan bermotor. Atas perbuatannya, ZJ diancam pasal berlapis, yakni pasal 363 KUHP, 365 KUHP, dan untuk kepemilikan senjata api, pelaku diancam dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Tim Humas Poresta Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV.